Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampu Info Semoga channel ini dapat bermanfaat Sebagai manusia, setiap orang tentu pernah mengalami mimpi dalam tidurnya Tak jarang, mimpi biasanya disebut sebagai bunga tidur Padahal, mimpi merupakan alam bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, perasaan dan indera lainnya sewaktu tidur Mengalami mimpi buruk, ataupun baik, keduanya tidak dapat menjadi tolak ukur dalam kehidupan nyata Berkenaan dengan mimpi buruk dan baik, tidak semuanya memberi makna Namun pada beberapa kasus, mimpi bisa memberi sebuah isyarat Terlebih, bagi mereka yang solehin dan rutakin, diantaranya adalah para alim ulama Terkait dengan mimpi baik, yang pasti ada artinya adalah mimpi bertemu Rasulullah SAW Setiap umat muslim tentu sangat ingin mimpi bertemu Rasulullah SAW Karena mimpi berjumpa beliau adalah benar Dalam pikiran seseorang, pasti tersirat rasa penasaran mengenai tanda-tanda telah bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi Namun, bagaimanakah sesungguhnya tanda-tanda bahwa seseorang telah bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya? Berikut adalah penjelasannya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like untuk mendukung channel Lampu Info Agar terus menyiarkan info bermanfaat 1. Pengakuan diri Rasulullah SAW Jika seseorang pernah bermimpi mendengar sebuah kalimat yang keluar lalu berkata Maka berbahagialah bahwa dirinya telah bertemu dengan baginda Nabi Walau hanya sebatas suaranya saja 2. Melihat langsung jasad Nabi Tanda kedua, bahwa kita telah bertemu Rasulullah dalam mimpi adalah melihat jasad tubuh beliau secara langsung Selain tanda suara pada ciri tanda pertama sebelumnya Melihat tubuh Rasulullah langsung dan menatap sosok mulia beliau Menjadi tanda paling kuat Bahwa sesungguhnya, secara tidak langsung kita telah bertemu dengan hamba yang paling mulia itu Sebab hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW Barang siapa melihatku Ia telah melihat kebenaran Karena setan tidak bisa menjelma dalam rupaku Hadis riwayat Bukhari 3. Pengakuan dari pihak lain Selain melihat sosok Nabi dalam mimpi Dan mendengar suara meredunya Ada pun tanda yang ketiga Adalah diberitahu oleh pihak lain Bahwa yang sedang kita jumpai itu adalah benar Rasulullah SAW Pihak lain ini Ada kalanya seseorang yang mendampingi Rasulullah dalam mimpi yang tengah kita alami Ataupun datang dari suara misterius yang terdengar Selain dari tiga tanda tersebut Jika seseorang bermimpi hanya mengalami salah satu tandanya saja Maka belum dapat dijadikan jawaban Bahwa ia telah bermimpi baginda Nabi Apalagi hanya mendengar suaranya saja tanpa melihat sosok Rasulullah SAW Karena dengan suara dan pengakuan tentang Rasulullah tanpa melihat sosok beliau Bisa saja berasal dari suara pihak lain yang menjelma dan menjerumuskan kita Baik datangnya dari bangsa jin ataupun iblis Namun sosok baginda Rasulullah tentunya tidak dapat ditiru oleh makhluk lainnya Karena hakikatnya sosok baginda Nabi diberi kekuatan khusus oleh Allah Untuk tidak dapat ditiru atau menyerupai seperti dirinya Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa melihatku ia telah melihat kebenaran Karena setan tidak bisa menjelma dalam rupaku Hadis riwayat Bukhari Nah sahabat demikianlah tanda-tanda bahwa seseorang telah bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya Semoga info ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh